Pada siang hari sebagai bentuk kepedulian terhadap korupan gempa di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Puluhan wartawan elektronik, media cerita kira-kira online kembali menggalang dana di alun-alun kota Cimahi selasa malam. Aksi yang diwarnai penyalaan ribu, maksud kami seribu lilin dan doa bersama tersebut berhasil mengumpulkan 17.800.000 rupiah untuk disumbangkan ke lokasi bencana. Bertempat di alun-alun kota Cimahi, puluhan wartawan elektronik, media cetak, dan online menggelar aksi solidaritas terhadap korupan gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah selasa malam. Sejumlah pengendara dan warga ikut berempati dengan mendonasikan sejumlah uang. Dalam aksi solidaritas ini, sejumlah tokoh pemerintahan kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat ikut serta membeli foto yang dilelang. Aksi ini pun diwarnai penyalaan lilin sebagai rasa berkabung, pembacaan puisi, dan live report perwakilan jurnalis IJTI Sang Kuriang yang menjadi relawan di Palu. Bahwa malam hari ini berupaya bagaimana bentuk bapadulian terhadap warga kita yang sedang mengalami musibah di Donggala dan Palu. Al-Khamdulillah berkat pemikiran-pemikiran dari hati yang mulia, dari rekan-rekan PES yang telah berupaya bagaimana untuk menggalang dana. IJTI, Kota Jurnalis Tumisi, Kota Cimahi dan Bandung Barat serta teman-teman jurnalis Cetang dan online merempati terhadap musibah yang terjadi beberapa waktu lalu yang mengakibatkan kempadan tsunami sehingga banyak ratusan korban jiwa. Untuk itu kita menggalang donasi dari sejumlah institusi-institusi yang kita datangi, terus kita juga menyalakan seribu lilin. Pada aksi solidaritas yang digelar sejak siang hingga malam itu, jurnalis Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat pun berhasil mengumpulkan uang Rp17.800.000 untuk disumbangkan bagi korban gempa dan tsunami Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah melalui pihak terkait.